Pendekar-pendekar negeri Thaili Jilid 63 Mendengar gembar-gembar To'anki itu, Oho To'a menjadi khawatir kalau pemuda yang berkepandayan sangat aneh itu nanti benar-benar mencari perkara sehingga urusan bisa runyam, maka segera ia mendahului bertindak, ia angkat goloknya dan berseru Biarlah Oho To'a turun tangan nomor satu kontan golok terus membaca ke arah anak perempuan yang tubuhnya masih terselongsong karung itu Selaka seru To'anki, jarinya lantas menunding, dengan tiong ciong kiam segera ia tusuk golok Oho To'a Diluar taunya bahwa lakmah sin kiam yang dia emiliki itu masih belum dapat digunakan dengan sesuka hatinya, tatkalah hawa murni dalam tubuhnya bergolak ia dapat mainkan ilmu pedang tanpa wujud itu dengan daya serang yang liai, tapi lebih sering ia tak dapat mengerahkan tenaga dalam sehingga lakmah sin kiam yang dimilikinya itu kehilangan daya agunanya dan begitu pula halnya sekarang Maka tertampaklah golok Oho To'a itu menyambar ke atas kepala anak darah itu, bukan mustahil dalam sekejap lagi kepala bocah itu akan terbelah menjadi dua Pada saat menentukan itulah sekonyong-konyong dari belakang sepotong batu padas melompat keluar sesosok bayangan orang, sekali tangannya bergerak, kontan Oho To'a tertumbuk mundur oleh serangkum angin yang kuat Berbareng tangan orang lain itu terus menyambar karung hitam yang berisi anak darah itu dan digendong di atas punggung, lalu dibawa lari secepat terbang ke arah barat Serentak orang banyak sama berteriak-teriak dan membentak-bentak berbareng terus mengejar juga Tapi lari orang itu teramat cepat sehingga tiada seorang pun yang mampu menyusulnya Yang paling girang adalah To'an Ki, dengan matanya yang tajam segera ia kenal siapa gerangan orang yang membawa lari karung berisi anak darah itu Segera ia berteriak itulah dia Hai Tiok Hwasyo dari Siow Lim Si Wahai, Hai Tiok Su Heng, terimalah puji hormat dariku Perbuatanmu ini sangat mulia Nama baik Siow Lim Si di dunia perselatan memang bukan omong kosong belaka Ternyata orang yang menyerobot dan membawa lari karung berisi anak perempuan itu memang betul adalah Hi Tiok Hwasyo Sesudah menyaksikan pertarungan sengit antara buyung lo lawan Ting Jun Jiu di rumah makan itu Di mana ia sembunyi di kolong meja dan meja di mana ia sembunyi itu digempur hancur oleh pukulan Ting Jun Jiu Saking ketakutan Hai Tiok lari terbirit-birit menyelamatkan diri sepanjang jalan Ia ingin mencari paman gurunya untuk minta nasihat seperlunya Maklum, sesudah mengebuk mati Su Siok Chou, yaitu Hian Lan Tai Su, sungguh Hai Tiok merasa bingung dan sedih Pengalamannya di dunia Kangou teramat hijau dan tidak kenal jalan pula Untuk masuk rumah makan atau rumah penginapan khawatir ke pergok orang sebangsa Teng Lokuai Maka yang dituju selalu jalan kecil dan lereng pegunungan yang sepi saja Selagi Hai Tiok Hwasilo menyingkir ke tempat yang sunyi dan terpencil di lereng gunung itulah Kebetulan ke-36 Tong Chu dan ke-72 Tong Chu juga sedang berkumpul mengadakan musyawarah di lembah gunung situ Saking banyak jumlah anak buah masing-masing tokoh yang hadir dalam pertemuan itu Dengan sendirinya banyak juga yang berjumpa dengan Hai Tiok di tengah jalan Karena melihat potongan orang-orang itu agak aneh tindak tanduk mereka pun mencurigakan Maka timbul rasa heran dalam hati kecil Hai Tioki diam-diam Ia lantas mengintil di belakang orang banyak untuk menyelidiki duduknya perkara Sebab itulah segala apa yang terjadi telah didengar dan dilihatnya Terhadap dendam permusuhan di kalangan Kangou sama sekali dia tidak paham Tapi dasar jiwanya memang welas asih dan berbudiluhur Maka ketika dilihatnya Oh Lotua mengacungkan golok hendak membacok mati seorang anak dan yang sedikit pun tidak mampu melawan Tanpa peduli apa-apa lagi segera ia terjang keluar dari tempat sembunyinya Ia serobot karung yang berisi anak darah itu terus digondol lari Ilmu silat Hai Tioki mestinya sangat rendah Tapi sejak si kakek Siowyea upai mencurahkan tenaga murni yang dihimpunya selama 70 tahun ke dalam tubuh Hai Tioki Maka kekuatan iwekang Hai Tioki sekarang bukan main hebatnya Begitu karung itu berada di punggungnya Terus saja ia lari secepat terbang ke atas gunung dan hanya sekejap saja sudah menghilang di dalam hutan yang lebat Macam-macam ambi yang dihamburkan para tongcu dan tocu itu menjadi luput seluruhnya Waktu semua orang melihat langkah Hai Tioki begitu enteng dan cepat Sekali maju Oh Lotua lantas dibikin terpental Terang ilmu silatnya sangat liai Apalagi terdengar pula Toanki mengatakan dia adalah padri Siowlin Si Itu biara yang mempunyai nama dan wibawa yang membuat setiap orang Merasa jari maka mereka menjadi tidak berani terlalu mendesak Cuma urusannya sangat penting Dengan digondolnya anak perempuan itu Bila usaha pergerakan mereka sampai bocor Maka itu berarti akan mendatangkan malapetaka bagi mereka Sebab itulah semua orang lantas terus mengejar sambil membentak-bentak dan berteriak-teriak Puncak gunung yang tak dikenal namanya itu menjulang tinggi ke tengah awan Penuh pula dengan salju untuk bisa mendaki sampai puncaknya Sekalipun orang yang memiliki ginkang maha tinggi juga diperlukan beberapa hari lamanya Sebab itulah Putpeng Tojin lantas berseru para saudara Jangan khawatir, Hewasyu itu berlari ke atas gunung Itu berarti menuju jalan buntu tidak nanti dia mampu terbang ke langit Asalkan kita beramai-ramai menjaga rapat jalanan di sekitar puncak ini Pasti dia takkan dapat lolos Mendengar itu semua orang merasa agak lega Segera Oho Toa mengatur kawan-kawannya mengepung rapat segenap jalan di bawah gunung itu Khawatir kalau diterjang Hai Tiok dari atas Maka tiap-tiap jalan diadakan tiga pos penjagaan Ditambah belasan jago pilihan yang selalu meronda silih berganti Selesai mengatur Lalu Oho Toa bersama Putpeng Tojin, Sung Tokong, Hang Tong Chu, Gim Tochu dan lain-lain Yang seluruhnya berjumlah belasan orang terus naik ke atas gunung Untuk mengerbeki mereka bertekad harus melenyapkan jiwa padri itu Supaya tidak mendatangkan bahaya di kemudian hari Adapun Bu Yungok dan rombongannya disuruh menjaga di sebelah timur Resminya mereka diminta menjaga Tapi sebenarnya mereka sengaja disinkirkan ke tempat terpencil Agar tidak langsung ikut campur urusan Sudah tentu Bu Yungok tahu Oho Toa dan lain-lain masih mencurigai dirinya Maka ia hanya tersenyum saja dan membawa kawan-kawan menuju ke tempat yang ditunjuk untuk menjaga Sebaliknya Toa Anki masih terus memuji keperkasaan dan kesatriaan Hai Tiok Tanpa peduli apakah orang lain setuju atau tidak atas pujiannya itu Dalam pada itu Hai Tiok masih terus lari ke atas Makin lama hutan yang disusupi itu semakin lebat Tapi suara teriakan para pengejarnya juga makin menjauh Waktu ia turun tangan menolong orang adalah karena terdorong oleh keluaran budinya yang ingin memelasi lemah Tapi sekarang bila dipikir para pengejarnya itu semuanya berkepandaian sangat tinggi dan kejam pula Salah seorang di antara mereka sekali hantam sudah cukup untuk membinasakan dirinya Maka Hai Tiok menjadi ketakutan, pikirnya Paling baik harus ku carikan suatu tempat tersembunyi yang tak akan ditemukan mereka Dengan demikian barulah anak darah ini dan jiwaku bisa selamat Saat itu Hai Tiok boleh dikatakan lupa lapar dan lupa letih Dimana hutan yang paling lebat kesitulah lantas disusupi Baiknya dia mempunyai iwekang yang kuat Sehingga sedikit pun tidak merasa payah meski sudah dua jam ia berlari Setelah berlari-lari lagi tak lama, hari sudah terang Kakinya sudah mulai menginjak lapisan salju yang tipis Kiranya dia sudah sampai di pinggang gunung Di tempat itu sinar matahari tak sampai Maka disitulah terdapat salju yang tak mencair Ia coba menenangkan diri dan mengawasi sekelilingnya dengan hati masih kebat kebit ia bergumam sendiri Wah, harus lari kemana sekarang di luar dugaan Mendadak terdengar suara orang berkata di belakangnya Setan penakut yang dipikir hanya lari terbirit-birit saja Sungguh aku pun ikut malu Hayah, teriak Hai Tiok dengan kaget Langsung ia lari pula ke atas gunung seperti diubar setan Sesudah beberapa hari, ia coba menoleh ternyata tak terlihat seorang pun Maka ia bergumam lagi Untung tiada orang mengejar Tapi baru ia selesai bicara Kembali di belakang ada orang bersuara Pengecut seorang laki-laki sejati Masakan ketakutan seperti celurut Sungguh goblok keruan kejut Hitiok melebih tadi Segera ia angkat langkah lari pula Dalam pada itu terdengar suara tadi berkata pula di belakangnya Sudah penakut, tolo pula, sungguh menggelikan Kalau didengar dari suara itu terang hanya belasan sencauhnya di belakangnya Boleh dikata sekali ulur tangan saja pasti Hitiok akan terpegang Maka diam-diam ia menjerit di dalam hati Wah, celaka kepandayan orang ini sedemikian tinggi Sekali ini riwayatku pasti akan tamat Segera ia tancap gas sepenuhnya lari semakin cepat Tapi suara itu kembali berkata Jika takut mestinya jangan sok gagah Seperti pahlawan sekarang ingin ku tanya padamu Sebenarnya kamu hendak lari kemana Mendengar suara itu hanya di tepi telinganya Saking gugutnya kaki Hitiok serasa lemas semua dan hampir saja terbanting jatuh Untung dia hanya sempoyongan saja Habis itu cepat ia putar tubuh ke belakang Namun tiada bayangan seorang pun yang terlihat Ia sangka orang itu sembunyi di balik pohon Maka dengan penuh hormat ia berkata Xiao Cheng melihat orang-orang jahat hendak membunuh seorang darah cilik Maka dengan tidak tahu diri telah menolongnya Sama sekali tiada maksud buat berlagak sebagai pahlawan Huh, berani berbuat tapi tidak tahu kekuatan sendiri Pasti akan kau rasakan hasilnya nanti Jengek suara itu yang tetap berjangkit di belakang telinganya Keruan Hitiok tambah kaget Cepat ia berpaling lagi Tapi di bawah sinar matahari yang sementara itu Sudah terang-benderang menembus celah-celah hutan yang lebat Jelas tidak kelihatan bayangan setan pun Jangankan manusia Ia tahu kepandayan orang yang bersuara itu Pasti berpuluh kali lipat lebih tinggi daripadanya Jika orang bermaksud jahat Biarpun sepuluh Hitiok juga sudah melayang jiwanya Namun didengar dari nadanya Orang itu hanya memakinya sebagai pengecut Penakut agaknya orang itu bukan sekomplotan dengan Ohlotoa Keruan Hitiok dapat menenangkan diri Lalu katanya Ya, Syao Cheng memang tidak becus Harap Ciam Pua suka memberi petunjuk Hektometer, kamu bukan cucu muridku Buat apa mestiku beri petunjuk padamu? Demikian suara itu menjenek Ya, ya, sahut Hitiok dengan gugup Memang Syao Cheng salah omong Harap Ciam Pua suka maafkan Soalnya jumlah musuh terlalu banyak Syao Cheng bukan tandingan mereka Sekarang aku harus melarikan diri lagi Habis berkata Kembali ia lari kencang ke atas gunung Puncak gunung itu adalah jalan buntu Jika mereka berjaga dapat di sekeliling puncak itu Ker bagaimana kamu dapat meloloskan diri Kata suara di belakangnya itu Hitiok tertegun oleh pertanyaan itu dan berhenti lari Sahutnya Hal itu tidak, tidak aku pikirkan Sukalah Ciam Pua menaruh belas kasihan Sudilah memberi petunjuk jalan yang baik padaku Hehehe, suara itu tertawa dingin Sekarang hanya ada dua jalan bagimu Pertama, putar balik ke sana dan tempur mereka Bunuh semua setan iblis keroco itu Sulit sahut Hitioki pertama Karena Syao Cheng memang tidak becus Pula tidak suka membunuh orang Jika begitu boleh ambil jalan kedua Kata suara itu terjunlah ke jurang yang beratus meter dalamnya itu Sehingga badanmu akan hancur lebur dan habis perkara seluruhnya Tentang ini, ini, ia tidak melanjutkan Tapi coba berpaling Ia lihat di belakangnya hanya salju belaka Di atas salju kecuali bekas tapa kaki sendiri Toh tiada bekas kaki orang lain Diam-diam ia membatin Wah, kepandayan orang itu benar-benar sudah mencapai tingkatan menginjak salju Tanpa meninggalkan bekas Suatu tingkatan yang sukar diukur Rupanya orang itu menjadi tidak sabar Maka terdengar suara orang itu berkata pula Ini dan itu apa segala Apa yang hendak kau katakan Ayo lekas kalau terjun ke jurang sudah tentu akan mati Tapi sekaligus juga akan membuat anak darah yang kutolong ini ikut menjadi korban Hal inilah yang membuatku keberatan Kata Hei Tioki sebenarnya apa hubunganmu dengan Biao-Biao Hong Sehingga tanpa pikir keselamatan jiwa sendiri kau berani menyerempet bahaya untuk menolong di atasnya suara itu Sambil berlari ke atas gunung Hai Tiok menjawab Tentang Biao-Biao Hong dan Leng Ciu Kiong baru untuk pertama kalinya ku dengar tadi Aku adalah murid Siow Lim Si Sekali ini mendapat tugas keluar Sama sekali tiada sangkut paut dan hubungan apa-apa dengan golongan dan aliran lain di Kang Ou Jika begitu, rupanya kamu ini seorang Hwasyo Cilik yang gagah ksataya Jengek suara itu Hwasyo Cilik sih memang betul Gagah ksatria mungkin tidak sahut Hei Tiok Pengalamanku terlalu cetek sehingga Banyak terbuat secara gegabah Sekarang telah banyak mengalami kesulitan Sungguh aku menjadi bingung Penaga dalam yang kau miliki sangat hebat Tapi kepandaian ini terang bukan berasal dari Siow Lim Pai Apakah sebabnya tanya suara itu Hal ini terlalu penjang kalau diceritakan Justru inilah salah satu kesulitan yang sedang dihadapi diriku Sahut Hei Tiok Terlalu panjang atau terlalu pendek apa segala Pokoknya jangan banyak alasan Lekas kau ceritakan semprot suara itu dengan kencang Tapi Hei Tiok lantas ingat pada pesan Sosing Ho yang menyatakan bahwa Nama Siow Ya Upai adalah suatu rahasia dan sekali-kali tidak boleh didengar orang luar Apalagi orang yang bersuara di belakangnya ini bagaimana tampangnya sampai sekarang belum lagi diketahuinya Sudah tentu ia merasa sanksi untuk menceritakan rahasia besar itu Maka jawabnya, untuk itu harap Chiampo suka maaf sesungguhnya ada kesulitanku sehingga tidak dapat ku beritahukan dengan terus terang Hektometer, jika begitu, ayo lekas turunkan aku saja kata suara itu dengan kurang senang Ha, ah, ah, apat katamu teriak Hei Tiok kaget Lekas turunkan aku apa-apa segala Cerewet sahut suara itu dengan jelas Hei Tiok dapat membedakan suara itu bukan suara kaum pria atau wanita Suara banci juga bukan tapi suara serak-serak tua sungguh ia tidak paham apa maksud perkataan suara itu yang minta lekas turunkan aku Padahal belum lagi naik dari mana bisa turun Segera ia berhenti dan cepat putar tubuh, tapi tetap tidak tampak seorang pun di belakangnya Tengah Hei Tiok merasa bingung, tiba-tiba suara itu memaki pula, Hewet siu goblok lekas turunkan aku Aku berada di dalam karung ini, memangnya kau kira aku siapa Keruan Hei Tiok tambah kaget, sehingga pegangannya menjadi kendur dan beluk karung yang digendongnya itu terbanting ke tanah dan terdengar suara jeritan aduh dari dalam karung Dari suara jeritan yang serak tua itu terang sama dengan suara yang terdengar tadi Hei Tiok juga berteriak kaget dan cepat berkata Ai, nona cilik, kiranya dirimu mengapa suaramu berubah sedemikian tua cepat ia buka karung itu dan memapah keluar satu orang Orang itu jelas kelihatan pendek kecil, terang seorang anak perempuan yang berumur 8-9 tahun, mukanya putih halus dan tidak terlalu cantik Tapi jelas terang dan nyata memang benar-benar seorang darah cilik Pakainya juga pakaian anak kecil yang umum, rambutnya digelung seolah menjadi dua, bahkan memakai sebuah kalung dengan mainan yang indah Tapi sinar matanya tajam berkilat-kilat penuh wibawa Melihat sikap anak darah yang aneh luar biasa itu, seketika mulut Hei Tiok ternganga dan tidak sanggup bicara Anak darah itu berkata Ketemu sama orang tua juga tidak memberi hormat, dasar tidak punya aturan suaranya tetap serak-serak tua, malahan lagaknya melebih nyonya besar Nung, nona cilik us, nona cilik atau nona besar apa segala Aku ini nenekmu, tahu bentak anak darah itu sebelum lanjut ucapan Hei Tiok Hei Tiok melengak sekejap, lah tersenyum, katanya, sudahlah, jangan berkelakar lagi, kita masih dalam keadaan bahaya Marilah lekas masuk ke dalam karung lagi dan kita lari ke atas gunung Sebentar musuh tentu akan mengejar kemari sekilas mendaga Anak darah itu melihat tangan kiri Hei Tiok memakai sebentuk cincin besi Segera ia berseru, hei, apa-apa itu? Coba kulihat sebenarnya Hei Tiok tidak suka memakai cincin besi itu Cuma diketahuinya bahwa cincin itu adalah benda penting Kalau disimpan di dalam saku kuatir akan hilang, maka terpaksa dipakainya juga pada jari Mendengar pertanyaan anak darah itu, dengan tertawa ia menjawab Ah, hanya benda yang tidak berharga dan bukan suatu mainan yang menarik Sekonyong-konyong anak darah itu pegang tangan kiri Hei Tiok dan memeriksa cincin besi itu dengan teliti Baru sekarang Hei Tiok dapat melihat jelas bahwa telapak tangan anak darah itu ternyata sangat besar Dan sangat tidak seimbang dengan bentuk tubuhnya yang pendek kecil itu Bahkan telapak tangannya kelihatan kurus kering, otot hijau menonjol, kulit kisut sehingga mirip tangan kaum nenek-nenek yang berusia 8-90 tahun Sedikit pun tidak pantas sebagai tangan seorang darah cilik Saking kagetnya cepat Hei Tiok membetut tangannya sehingga terlepas dari pegangan orang Cincin ini kau dapat mencuri dari mana bentak anak darah itu dengan suara kering seperti jaksa yang sedang menghardik penjahat Hei Tiok merasa tidak senang, sahutnya, orang beragama harus taat kepada ajaran-ajaran suci Mana boleh melakukan pencurian atau perampokan, apalagi membunuh Cincin ini adalah pemberian orang, mengapa kau bilang aku mencuri omong kosong semprot anak darah itu? Kamu mengaku sebagai murid siau limsi, mana mungkin orang memberikan cincin ini padamu? Ayo, jika tidak mengaku terus terang, maka hari ini sudah pasti kamu akan kusiksa ku beset kulitmu dan ku betot otomu Diam-diam Hei Tiok tertawa geli, pikirnya jika aku tidak melihat potonganmu dengan mati kepala sendiri Tentu aku akan mati kaku digertak oleh suaramu yang galak ini Maka ia menjawab, nona cilik plak belum lanjut ucapannya, tau-tau pipi kirinya dipersen sekali tamparan Untung tenaga anak darah itu tidak besar sehingga tidak terlalu sakit Dengan bersungut Hei Tiok mengomel, Hei, mengapa kau pukul orang? Masih kecil sudah begini galak anak darah itu berkata Kamu bernama Hei Tiok Eh Ha Em, Leng, Hian, Kui, Hai Jika begitu kamu adalah anak murid siau limsi angkatan ke-87 Hwasio-hwasio cilik seperti Hian Chu, Hian Pi, Hian Lan dan lain-lain Tentu adalah kakek gurumu Bukan Hei Tiok sampai melangkah mundur saking herannya Sungguh susah dipercaya bahwa seorang darah cilik ternyata mengetahui angkatan perguruannya Bahkan para kakek gurunya seperti Hian Chu dan lain-lain disebutnya sebagai Hwasio cilik Nada ini terang tidak mirip seorang anak perempuan kecil Tiba-tiba Hei Tiok teringat kepada Dongeng tentang arwah halus yang hidup kembali dengan masuk ke mayat orang lain Ia menjadi sanksi jangan-jangan ada arwah setan tua yang hindap pada badan si nona cilik ini Dalam pada itu terdengar anak darah itu berkata pula Aku tanya padamu, kalau betul bilang betul, kalau tidak katakan tidak mengapa diam saja? Apalah yang kau katakan memang betul, sahut Hei Tiok cuma agak keterlaluan Jika kau sebut Hong Tiang dan para kakek guru kami sebagai Hwasio-hwasio cilik Kenapa bukan Hwasio-hwasio cilik ujar anak darah itu? Sedangkan aku dan guru mereka adalah satu angkatan dan setingkat Bila ketemu tentu juga Hian Chu menyebut aku sebagai Chiampo yang terhormat Sudah puluhan tahun aku menyebut dia sebagai Hwasio cilik Masakah sekarang kau anggap aku keterlaluan segala keruan Hei Tiok? Tambah terkejut, guru Hian Chu adalah lengbat Sian Su, yaitu padri saleh yang jarang terdapat pada murid Sio Lim si angkatan ke-84 Hal ini cukup diketahui oleh Hei Tiok sendiri Karena itu, ia tambah yakin bahwa anak darah ini pasti kesurupan arwah halus setan tua Maka dengan suara terputus-putus ya coba tanya lagi Lantas, Sia, siapakah kau tiba-tiba anak darah itu marahi damperatnya? Tadi kau sebut aku sebagai Chiampo dan memberhormat pula Mengapa sekarang kamu hanya tanggil aku dengan kau saja? Hektometer, jika tidak mengingat jasamu telah menyelamatkan aku Tentu sekali hantam saja nenek sudah cabut jiwa anjingmu Mendengar anak darah itu menyebut diri sebagai nenek keruan Hei Tiok Merasa takut, katanya Ya, nenek numpang tanya siapakah nama nenek yang mulia? Nah, mesti begini, ujar anak darah itu dengan senang Aku ingin tanya dulu, dari mana kau peroleh cincin besi itu sungguh mati? Cincin ini adalah pemberian seorang Loh Sian Sing, cuan tua, sahut Hei Tiok dengan sungguh-sungguh Sebenarnya aku tidak mau terima pemberian ini Maklum aku adalah murid Siaulim dan tidak nanti menerima pemberian sesuatu dari luar Tapi jiwa Loh Sian Sing itu dalam keadaan gawat, tanpa peduli dia terus saja Hah kau bilang jiwa Loh Sian Sing itu dalam keadaan gawat? Apa dia sudah mati demikian? Tiba-tiba anak darah itu memegang tangan Hei Tiok dengan erat dan bertanya dengan suara gemetar Tidak, tidak coba ceritakan dulu, bagaimana bentuk wajah Loh Sian Sing itu Dia berjenggot sangat panjang, mukanya putih bersih, orangnya sangat tampan dan bagus Sahut Hei Tiok dan kenapa jiwanya bisa dalam keadaan gawat? Tanya anak darah itu dengan suara makin gemetar Padahal dia memiliki ilmu esilat maha tinggi Tapi pada saat lain mendadak anak darah itu berubah menjadi gusar dan mendampurat Hei Tiok Hwasiog busuk ilmu silat bugai cu maha tinggi Jika dia tidak membuyarkan tenaganya mana bisa diamati Kematiannya masakah begini gampang ya? Ya sahut Hei Tiok sambil mengangguk meski usia anak darah dihadapannya itu kelihatan sangat muda Tapi wibawanya ternyata membuat Hei Tiok merasa jori dan hormat sehingga tidak berani membantah ucapannya Meski dalam hati tidak habis mengerti tentang apa yang disebut membuyarkan tenaga dalam segala Kalau orang mau mati apa sih kesukarannya? Mengapa dikatakan tidak begitu gampang? Dalam pada itu si anak darah bertanya pula Dimanakah kamu bertemu dengan bugai cu yang kau maksudkan apakah Ho Sian Sing yang mukanya tampan? Gurunya Cong Pian Sian Sing So Shing Ho itu Hei Tiok menegas Yah, siapa lagi kalau bukan dia bentak anak darah itu? Hei Tiok, sampai namanya saja tidak kau kenal tapi kau berani berdusta dan mengatakan dia memberikan cincin besi itu padamu Kamu benar-benar berani mati dan tidak tahu malu Apakah kau juga kenal bugai cu yang Sian Sing itu tanya Hei Tiok? Aku yang tanya padamu dan bukan kamu yang harus tanya padaku Bentak anak darah itu dengan gusar Aku tanya padamu dimanakah kamu bertemu dengan bugai cu Ayo lekas jawab po Hal itu terjadi di atas suatu puncak gunung Tutur Hei Tiok Secara tidak sengaja aku memecahkan suatu problem catur sehingga aku bertemu dengan Loh Sian Sing itu Karena jawaban yang dianggapnya tidak masuk akal itu Agaknya anak darah itu ingin menampar Hei Tiok lagi Tapi sekarang mereka berdiri tegak berhadapan Sedangkan perawakan anak darah itu pendek kecil Untuk memukul Muka Hei Tiok tentu tak sampai Maka tangannya yang sudah terangkat urung dihantamkan Dengan gusar ia mendamprat Kamu benar-benar ngacobelo selama beberapa puluh tahun Entah berapa banyak kaum cerdik pandai yang dijatuhkan oleh problem catur itu Masakah hosyo cilik tolol dan dogol macam dirimu malahan mampu memecahkannya? Hi kau berani membuah lagi Apakah kau minta ku gambar mulutmu Kalau melulu ke pandai yang ku sendiri memang tidak sanggup memecahkan problem catur itu Kata Hei Tiok Tapi waktu itu sudah terlanjur Cong Pian Sian Sing memaksaku harus menjalankan biji catur yang ku pegang Maka terpaksa sembarangan ku jalankan sebiji caturku dengan metal tertutup Siapa tahu permainan secara ngawur itu berbalik menemukan jalan keluarnya Ditambah lagi ada orang kosendiam-diam membantuku sehingga problem catur itu Akhirnya dapat ku pecahkan semuanya itu hanya secara kebetulan saja Tapi karena kehilafanku itu sehingga banyak terjadi perbuatan dosa lainnya Sungguh tobat, omi tohut, omi tohut, demikian akhirnya Hi Tiok Berulang-ulang Menyebut Buddha Anak darah itu tampak setengah percaya dan setengah tidak katanya Jika begitu duduknya perkara masih masuk akal Belum habis ucapannya Sekonyong-konyong terdengar suara suitan dan tindakan orang banyak di bawah gunung yang cukup jelas Hi Tiok menjerit khawatir Ia buka karung terus jejalkan anak darah itu ke dalam karung Dan segera digendong untuk dibawa lari pula ke atas gunung Sesudah berlari-lari sebentar Suara para pengejar itu kembali ketinggalan jauh lagi Waktu Hi Tiok menoleh, tanpa terasa ia berteriak hiwah, celaka Kenapa celaka tanya si anak darah di dalam karung Aku telah meninggalkan bekas tapa kaki di atas salju Kemana pun kita lari pasti juga akan ditemukan mereka Sahut Hi Tioki terbang saja di atas pohon tentu tak akan meninggalkan bekas Kata anak darah itu Cuma sayang ilmu silatmu terlalu rendah ginkang yang sepele saja kamu tidak bisa Eh Hwasyo cilik kuliah tenaga dalammu tidak lemah Boleh juga kamu coba-coba Baiklah coba ini Kata Hi Tiok dan segera ia meloncat tinggi ke atas Dan ternyata sekali loncat saja tingginya melebih pohon Waktu turun ia jelurkan kaki hendak hingga di suatu dahan Tak terduga injakannya terlalu berat Kerat dahan itu patah sehingga Hi Tiok jeblos berikut Dahan pohon yang patah itu jatuhnya Hi Tiok dengan badan terlentang Sehingga kalau terbanting ke tanah tentu karung yang berisi anak darah itu akan tertindih Dasar hati Hi Tiok memang welas asih kuat Dan anak darah itu akan tertindih mati Dengan segala kemampuan ia coba membalik tubuh di udara sehingga menjadi tengkurap jatuhnya Beluk ia terbanting keras Batok kepalanya membentur sepotong batu dan kontan bocor Hi Tiok merintih-rintih kesakitan dan merontah bangun dengan malu Katanya kemudian, Ai, aku terlalu bodoh Tidak dapat kamu lebih suka terluka sendiri daripada menindih aku Betapapun kamu ternyata cukup menghormati nenek ujar anak darah itu Karena nenek ingin menggunakan tenagamu pula sebagai tanda jasa Biarlah kuajarkan sejurus lompatan terbang padamu Nah, dengarkan dengan baik Tatkala melompat ke atas, kedua lutut sedikit ditekuk Tenaga dalam kau himpun di bagian pusat Ketika badan terapung ke atas Lantas, begitulah satu persatu ia memberi penjelasan Dan mengajarkan pula Kero berputar dan memblok di udara Kero melompat ke samping atau mundur ke belakang selesai itu Lalu katanya Nah, sekarang boleh coba melompat lagi seperti apa yang kuajarkan ini Baiklah, sahut Hi Tiok Dan lebih baik ku coba sendirian saja supaya kalau gagal tidak membuat susah padamu Lalu ia bermaksa menaruh karung itu ke tanah Tapi anak darah itu menjadi gusar, dampratnya Kepandaian yang nenek ajarkan padamu masakah bisa keliru? Kenapa mesti pakai coba-coba segala? Jika sekali ini kamu terbanting lagi seketika juga nenek akan menyembelihmu Hi Tiok merasa mengkirik bila teringat bunggungnya menggendong mayat hidup Yang setiap saat bisa mencekik lehernya Ia ingin melemparkan jauh-jauh karung itu Tapi tidak berani Terpaksa ia tabahkan hatinya Ia turut apa yang diajarkan anak darah itu Ia tahan nafas di ahim pun tenaga Lutut sedikit tertekuk lalu meloncat perlahan ke atas Benar juga sekali ini tubuhnya seakan-akan bisa terapung sendiri ke atas dengan perlahan Meski tiada sesuatu pegangan Di udara toh ia dapat berputar dan memblok dengan sesuka hati Saking girangnya Hi Tiok berteriak-teriak Hah jadilah sekarang Jadi, tak terduga karena mulutnya terbuka Sehingga hawa murni yang bekerja dalam badan lantas gembos Sehingga ia jatuh ke bawah lagi Untung jatuhnya sekarang menegak dan tidak keras Maka tidak sampai terbanting Hanya kedua kakinya yang-yang terbentur dan kesakitan Tolodamprat si anak darah Jika mau bicara lebih dulu Harus mengatur pernapasan Supaya tidak jatuh ke bawah Langkah pertama saja Belum bisa sudah ingin langkah kelima dan keenam Ya, ya memang salahku Sahut Hi Tiok Maka ketika ia meloncat lagi dengan ringan Ia dapat hinggap di pucu pohon Ranting pohon itu hanya mentul-mentul saja dan tidak patah Girang Hi Tiok tak terhingga Tapi dia tidak berani bersuara lagi Ia menuruti apa yang diajarkan anak darah tadi dan melompat ke depan Ternyata sekali lompat saja sudah beberapa meter jauhnya Dan dapat mendarat di ranting yang lain Ketika renting pohon itu menyendal sekali Kembali ia melompat ke atas pohon berikutnya Dan sekali sudah lancar Ia merasa badan enteng dan tenaga penuh Makin melompat semakin jauh Sampai akhirnya sekali lompat dapat melampaui dua pohon jauhnya Di tengah udara ia dapat bergerak bebas seperti Superman Keruan ia terkejut dan bergirang Puncak gunung itu lebat dan rindang dengan petohonan Hi Tiok melayang di atas pohon bagai terbang Dengan sendirinya tidak meninggalkan sesuatu bekas di atas tanah Maka hanya sebentar saja ia sudah jauh berada di tengah-tengah hutan yang lebat itu Cukuplah sekarang boleh turun saja Kata si anak darah Sekarang Hi Tiok sudah menaruh hormat dan segan kepada anak darah itu Sambil mengiakan ia lompat turun dengan perlahan Kemudian memapah anak darah itu keluar dari dalam karung Melihat woman Hi Tiok berseri-seri penuh kegirangan Seperti orang baru putus loteri Kontan anak darah itu memaki Hwasio Ciliker Baru dapat belajar sedikit kepandaian Kasaran saja sudah kegirangan setengah mati Ya, sebab ilmu yang diajarkan nenek ternyata sangat berguna Sahut Hi Tioki sekali tunjuk saja kamu lantas bisa Suatu tanda pandangan nenek memang tiada keliru Bahwa iwekangmu itu bukan berasal dari siaulim si Kata anak darah itu Sebenarnya iwekangmu kau belajar dari siapa? Mengapa dalam usiamu yang masih semuda ini Sudah mempunyai iwekang sedemikian tinggi? Hi Tiok menjadi pedih teringat kepada kejadian tempoh hari Sahutnya Ini adalah perbuatan Bu Gai Chulo Sian Sing Yang telah mencurahkan segenap tenaga murni Yang dilatihnya selama lebih 70 tahun ke dalam tubuhku Pada saat beliau akan wafat Sesungguhnya siaulceng tidak berani berhianat pada siaulim si Dan berguru pada aliran lain Tapi waktu itu tanpa peduli Bu Gai Chulo Sian Sing Lantas memunahkan kepandaian yang ku peroleh dari siaulim si Lalu beliau mencurahkan segenap tenaga murninya padaku Siaulceng sendiri tidak tahu apakah ini pantas diterima atau tidak Dan entah untung atau akan gunting Ai, pendekata, bila kelak siaulceng pulang ke siaulim si Pendekata, pendekata, berulang-ulang Ia bilang pendekata, tapi entah apa yang harus dipendekatakan Sekali ini anak darah itu ternyata diam saja dengan termangu-mangu Ia menggelar karung di atas batu padas Lalu bersandar dan termenung dengan bertopang jagu Katanya kemudian dengan perlahan Jika begitu, jadi memang benar Bu Gai Chul telah mewariskan Kedudukan Chiang Bun Jin Siaw Yaupai kepadamu Eh, kiranya kau pun kenal nama Siaw Yaupai Tanya Hitiyok dengan heran Sebegitu jauh Hitiyok masih tidak berani menyebut nama Siaw Yaupai Karena teringat kepada pesan So Sing Ho yang menyatakan bahwa Kecuali orang dari golongan sendiri Bila ada orang luar yang mendengar nama Siaw Yaupai Maka orang itu tidak boleh dibiarkan hidup di dunia ini Sekarang ia dengar anak darah itu menyebut dulu Siaw Yaupai Makanya ia berani menyambung Terdengar anak darah itu menjawab dengan marah-marah Sudah tentu aku tahu Siaw Yaupai Bahkan ketika nenek kenal Siaw Yaupai Saat itu Bu Gai Chul sendiri belum lagi tahu Hitiyok hanya mengiyakan saja dan tidak berani membantah Pikirnya, boleh jadi kamu kesurupan arwah setan tua dari beberapa ratus tahun yang lalu Sudah tentu kamu lebih tahu daripada Bu Gai Chul Dalam pada itu tampak anak darah itu menjemput sebatang kayu kering Dan sedang menggores-gores di atas tanah salju Sejemnah kemudian sebuah papan catur telah selesai Wah, selaka, dia akan paksa aku main catur Diam-diam Hitiyok mengeluh Sesudah menggambar papan catur Anak darah itu tampak memasang biji catur pula dengan tanda-tanda garis bundar kosong Sebagai biji putih dan garis blok bundar dianggap sebagai hitam Baru separuh saja anak darah itu memasang biji catur Segera Hitiyok dapat mengenali apa yang dilukiskan itu adalah problem catur yang dikarang Bu Gai Chul itu Ia menjadi haran Dari mana anak darah ini tahu akan problem catur itu Pikirnya jangan-jangan Dalu kau pun pernah berusaha memecahkan problem catur itu Tapi gagal sehingga kamu mati konyol saking dongkolnya Berpikir demikian, kembali ia merinding menghadapi anak darah yang disangkanya kesurupan setan itu Sejenak kemudian, terdengar anak darah itu berkata Nah, katanya kamu pernah memecahkan problem catur ini Sekarang coba kau jalankan langkahnya yang pertama Ingin ku lihat betul tidak apa yang kau katakan itu Hai Tiok mengiakan dan segera menjalankan satu biji catur hitam Lalu dilanjutkannya dengan langkah-langkah menurut apa yang didengar dari bisikan toan yan hing tempoh hari Dan akhirnya pecahlah problem catur itu Seketika keringat tampak berketes-ketes dari dahi anak darah itu Terdengar ia bergumam sendiri Takdir, takdir sungguh tiada seorang pun yang dapat berpikir permainan aneh Yang harus membunuh diri dulu untuk kemudian baru menyerang Sesudah termangu-mangu sejenak Kemudian anak darah itu berkata Jika demikian, tampaknya huasyo cilik tidak omong kosong belaka Tapi bagaimana Bu Geicu menyerahkan cincin besi itu padamu Coba tuturkan padaku sejelas-jelasnya sedikit pun tidak boleh bohong Hai Tiok mengiakan Lalu berceritalah pengalamannya sejak dia ditugaskan turun gunung Sehingga memecahkan problem catur mendapati wekang dan cincin besi dari Bu Geicu Menyaksikan Teing Jun Jiu meracun dan membunuh So Sing Ho dan Hian Lan Akhirnya dirinya melarikan diri dengan ketakutan Semuanya ia ceritakan dengan jelas Jika begitu terang Bu Geicu adalah burumu Mengapa kamu tidak memanggilnya sebagai Su Hu? Sebaliknya Menyebutnya Bu Geicu Losian Sing Apa segala tanya di anak darah Hai Tiok menjadi serba susah sahutnya Sebab Xiao Cheng tetap padri Xiao Lin Si dan tidak boleh masuk lagi ke perguruan lain Apa kamu sudah bertekad dan pasti tidak mau menjadi Chiang Bun Jin Xiao Ye Aupai anak darah itu menegas Hai Tiok leleng-geleng kepala dan menjawab Ya, tidak, pasti tidak jika begitu kan gampang Ujar anak darah itu Kau berikan cincin besi itu padaku Biarlah aku mewakilimu menjadi Chiang Bun Jin Xiao Ye Aupai Mau bagus, itulah yang kuharap Seru Hai Tiok dengan Girang Segera ia lepaskan cincin besi yang dipakainya dan diserahkan kepada anak darah itu Wajah anak darah itu tampak menampilkan rasa girang dan gusar pula Segera cincin itu hendak dipakai pada jarinya Tapi jarinya ternyata sangat kasar dan besar Sehingga jari tengah dan jari manis tidak dapat dimasuki cincin Akhirnya cincin itu dipakai pada jari kecil secara paksa Dengan suara mendongkol kemudian anak darah itu berkata pula Kau bilang Bu Gecu memberikan lukisan padamu dan kamu disuruh pergi ke Tian San untuk mencari orang dalam lukisan itu Coba, dimanakah lukisan itu segera He Tiok mengeluarkan lukisan yang dimaksudkan Ketika anak darah itu membentang lukisan dan miliat wanita cantik berdandan secara putri keraton dalam gambar itu Seketika air mukanya berubah hebat, kontan dia mencaci maki jadi dia ingin Buddha Hinadine ini mengajarkan kepandayan padamu Dia-dia tetap tidak lupa kepada Buddha Hinadine ini dan melukisnya sebagus ini Saking murka dan cemburunya, terus saja dia banting lukisan itu ke tanah dan diinjak-injak lukisan wanita cantik itu seketika menjadi kotor dan konyol Hi, jangan seru He Tiok dan cepat jemput kembali lukisan yang telah tak keruan macamnya itu Apalah yang disayang bentak anak darah itu dengan gusar Lukisan sebagus ini kan sayang kalau diinjak-injak sahut He Tiok Apakah bangsa Bu Gecu itu mengatakan padamu tentang siapa Buddha Hinadine ini tanya si anak darah Tidak sahut He Tiok sambil menggeleng kepala, ia menjadi heran mengapa sekarang Bu Gecu dimaki sebagai bangsat Hektometer, bangsat itu sedang mimpi barangkali, masakah sesudah berpuluh tahun Buddha Hinadine itu masih sedemikian rupa Huh biarpun dulu juga tampangnya tidak sebagus ini demikian anak darah itu marah-marah lagi Saking murkanya kembali lukisan itu hendak direbutnya pula untuk dirobek-robek Tapi He Tiok keburu mengangkat tangannya ke atas dan kemudian menyimpannya di dalam baju Dengan marah-marah anak darah itu masih terus memaki Bangsat Bu Gecu, yang tidak punya perasaan, dasar Buddha Hinadine sudah tentu He Tiok merasa bingung atas pengakuan orang Ia menduga setan yang selurup di badan anak darah ini tentu kenal wanita cantik dalam gambar itu dan kedua orang pernah bermusuhan Sebab itulah si anak darah mencaci maki tidak habis-habisnya demi melihat gambarnya Begitulah selagi anak darah itu masih terus mengumpat, sementara itu He Tiok merasa perutnya berkeruyukan Nyata sesudah berlari-lari semalam suntuk sebegitu jauh ia tidak Makan minum apapun, maka sekarang ia kelaparan Kemudian anak darah itu tanya, apakah lapar ya sahut He Tiok? Di puncak gunung yang penuh salju melulu ini mungkin tiada sesuatu makanan apa-apa Kenapa tidak ada ujar anak itu? Di puncak salju ini sangat banyak ayam juga banyak menjangan dan kambing liar Mari sini, biar kuajarkan suatu ilmu lari cepat di tanah datar Lalu akan kuajarkan pula kalau menyambit ayam menangkap kambing Tapi He Tiok lantas goyang-goyang tangan sebelum ucapan anak darah itu habis, katanya Wah, orang beragama mana boleh membunuh Aku lebih suka mati lapar daripada makan barang berjiwa Hwasyo busuk Hwasyo goblok apakah selama hidupmu ini tidak pernah makan daging segala Dan perat anak darah itu He Tiok jadi teringat kejadian di rumah makan tempoh hari Waktu itu dia digoda dan diticu aci sehingga terlanjur makan sepotong daging gemuk Serta minum satu mangkuk kuah ayam Maka dengan muka bersungut ia menjawab Ya, pernah aku ditipu orang satu kali sehingga terlanjur makan barang berjiwa Tapi kejadian itu tidak disengaja Rasanya Buddha juga takkan menyalahkan aku Tapi kalau aku disuruh membunuh makhluk berjiwa Minta ampun, tidak nanti mau kulakukan Kamu tidak mau menyebelih ayam dan memotong kambing Tapi mau membunuh manusia Dosamu tentu berlipat ganda Ujar anak darah itu Aneh bilakah aku membunuh manusia Tanya He Tiok dengan heran Omitohut dosa, dosa, aaa Pakai dosa segala, sungguh menggelikan Kata anak darah itu Kalau kamu tidak mau menangkap payam untuk makanku Selang dua jam lagi tentu aku akan mati Ini kan berarti kamu yang membunuh diriku Hai Tiok menjadi serabah runyam Ia garuk-garuk kepala Katanya kemudian jika engkau merasa lapar Di puncak gunung ini tentu banyak rebung dan sayur-sayuran Biarlah ku carikan untukmu Mendadak anak darah itu menarik muka Ia menunjuk matahari dan berkata Seng Surya sudah bergeser sampai di atas Bila aku tidak minum darah segar Aku pasti akan mati Hal ini sekali-kali tidak ku bohongimu Hai Tiok menjadi ketakutan Tanyanya, orang baik-baik kenapa mesti minum darah segar Teringat olehnya bahwa iblis yang suka isap darah adalah sebangsa Dracula Maka ia jadi mengkirik lagi Maka terdengar anak darah itu berkata pula Aku mempunyai semacam penyakit aneh Tiap-tiap hari waktu lohor bila tidak minum darah segar Maka hawa murni dalam tubuhku akan bergolak Dan akibatnya bisa membakar mati diriku Sebelum mati tentu aku akan menjadi gila Hal mana tentu juga takkan menguntungkanmu Tapi Hai Tiok masih terus menggileng kepala katanya Biar bagaimanapun juga sebagai murid Buddha Aku harus patuh pada ajaran agama dan taat pada setiap larangannya Jangankan aku sendiri tidak mau disuruh membunuh makhluk berjiwa Sekalipun melihat engkau hendak membunuh juga pasti akan ku cegah serisanya Anak darah itu memandang tajam pada Hai Tiok Dilihatnya Padri Dogol itu agak takut-takut Tapi jelas tekadnya sangat teguh Rasanya sukar disuruh menurut Sesudah tertawa dingin beberapa kali Lalu ia tanya pula Kamu mengaku sebagai murid Buddha dan taat pada pelajaran agama Coba katakan apa sih larangan dan pantangan agama kalian? Larangan dan pantangan agama Buddha sudah tentu banyak sahut Hai Tioki pendek kata Dilarang membunuh adalah larangan pertama agama Buddha Katanya dalam kitab Buddha ada disebut tentang memotong daging sendiri untuk makanan elang Dapatkah kau ceritakan kisahnya? Kata anak darah itu Dahulu Seng Buddha Sakyawuni waktu melihat seekor elang lapar sedang memburu seekor burung merpati Beliau merasa tidak tega dan menyembunyikan merpati itu dalam bajunya Elang lapar itu berkata pada Seng Buddha Engkau menolong jiwa merpati itu tapi aku yang akan mati kelaparan Karena itulah Seng Buddha lantas memotong daging sendiri untuk makanan elang lapar itu Demikian tutur Hai Tioki bagus seru si anak darah sekarang Kalau kamu tidak mau menangkap kambing atau mencari ayam bagiku Maka kamu harus meniru kebijakan Sakyawuni dengan memotong daging sendiri untuk makananku Kalau tidak itu berarti kamu bukan murid Buddha lagi Sembari bicara ia singkap lengan baju kiri Hai Tiok sehingga kelihatan lengannya yang putih gemuk Lalu sambungnya lagi dengan tertawa Setelah makan lenganmu yang gemuk itu tentu cukup untuk tahan lapar selama satu hari Sekilas Hai Tiok melihat gigi anak darah itu panjang lagi lanjut Terang bukan gigi kaum kanak-kanak Melihat lagaknya itu seperti ingin sekali gigi terus mengunyah daging lengannya Sebenarnya Hai Tiok tidak perlu takut kepada anak darah yang kecil dan lemah itu Tapi sejak tadi ia menduga anak darah itu tentu keseluruhan setan Maka begitu melihat kelakuannya yang luar biasa itu Ia jadi merinding dan ketakutan Mendadak ia menjerit keras-keras satu kali Ia kipatkan tangan anak darah itu terus berlari kembali ke bawah gunung Saking takutnya maka jeritan Hai Tiok itu sangat keras dan nyaring sekonyong-konyong terdengar seruan orang di pinggang gunung sana Itulah dia, disana marilah kita beramai-ramai menggerebetnya Nyata itulah suara puteng tojin Karena itulah Hai Tiok lantas berhenti lari, pikirnya, wah celaka Karena jeritanku barusan sehingga tempat sembunyi diketahui Lantas bagaimana baiknya sekarang mestinya ia hendak lari kembali untuk menggendong anak darah itu Tapi ia masih takut jika ditinggal sendiri ia merasa tidak tega pula Dalam keadaan ragu-ragu ia coba melongo ke bawah gunung Ia lihat beberapa titik hitam sedang merayap ke atas meski jaraknya masih jauh tapi akhirnya pasti akan disusul mereka Dan sekali anak darah itu tertangkap mereka pasti tak berampun lagi Karena itu, akhirnya Hai Tiok putar baliki dar jauh ia berkata kepada si anak darah Hei, asal kamu bersumpah takkan menggigit aku Segera akan ku gendong dirimu untuk melarikan diri lagi Anak darah itu tampak tertawa Sahuknya, marilah sini Akanku katakan padamu Orang-orang yang sedang merayap ke atas itu seluruhnya berjumlah lima orang Yang pertama adalah Puteng Tojin, kedua Oh Lotua, ketiga orang Siang, dua orang lagi Silo dan Lai Biarlah kuajarkan beberapa jurus kepandayan Lebih dulu Puteng Tojin harus kau robohkan Sesudah merandek sejenak lalu sambungnya pula dengan tersenyum Ya, hanya robohkan dia saja agar dia tak bisa berkutik Tapi jangan kau bunuh dia dengan demikian Tidak berarti kamu membunuh dan melanggar pantangan Tapi Hai Tiok merasa ragu Sahuknya, ilmu silap Puteng Tojin dan Oh Lotua sangat tinggi Kera bagaimana dapat Ku robohkan mereka? Biarpun kepandayanmu sangat bagus juga tak mungkin mengajarkan padaku dalam waktu sesingkat ini Goblok dasar goblok semprot anak darah itu Bu Gecu adalah ketua Siowye Aupai Dia adalah guru Su Sing Ho dan Ting Jun Jiu Tentang kepandayan Su Sing Ho dan Ting Jun Jiu sudahkah saksikan sendiri? Maka dapat kau bayangkan bagaimana dengan kepandayan guru mereka? Sekarang dia sudah mencurahkan seantro tenaga yang dilatihnya selama 70 tahun kepadamu Dengan kekuatanmu ini masakah kaum kerocos bangsa Puteng Tojin dan Oh Lotua itu mampu melawanmu Soalnya kamu terlalu goblok dan tak dapat menggunakan kekuatanmu Sekarang coba ambil karung itu Tarik nafas dalam-dalam dan mengerahkan tenaga pada lengan kanan Pentang mulut karung itu Lalu tangan kiri gaplok sekali pada pinggang belakang musuh Hai Tiok menuruti setiap gerakan yang diajarkan itu Tapi dia tetap tidak percaya Hanya dengan beberapa gerakan itu mampu merobohkan jago Jago silap terkemuka itu Habis itu jari telunjuk kiri tutup bagian ini di tubuh musuh Salah, salah, naik sedikit Ya betul, itulah tempatnya Harus mengerahkan tenaga dan jangan keliru tempat yang harus ditutup itu Begitulah anak darah itu melanjutkan petunjuknya Hai Tiok menirukan semua petunjuk itu dan mengingatnya dengan baik Meski yang diajarkan itu kelihatannya cuma 5-6 gerakan saja Tapi setiap gerakan itu ternyata meliputi macam-macam gaya yang sangat aneh dan ruat Sehingga Hai Tiok melatihnya sampai setengah hari masih tetap tidak tepat dengan ajaran di anak darah Untung ingatan Hai Tiok cukup baik Ia dapat ingat setiap kalimat kufu dasar yang diajarkan anak darah itu cuma saja Kalau dia disuruh memainkan secara sekaligus seluruh ajakan itu tetap dia tidak becus Berulang-ulang anak darah itu memperbaiki kesalahan Hai Tiok Ia pun tidak habis-habis memaki goblok dasar goblok Bu Gaichu benar-benar buta sehingga mencari seorang ahli waris semacam dirimu Jika kamu seorang pemuda tampan masih dapat dimengerti Tapi kamu justru seorang huasyo cilik yang bermuka jelek dan goblok pula Entah kira bagaimana Bu Gaichu dapat penuju imu Hai Tiok menjadi heran Tapi mendongkol karena olok-olok anak darah itu Sahutnya, ya Bu Gaichu Losian Singh juga pernah menyatakan lagi mencari seorang ahli waris berupa pemuda tampan Peraturan Xiaoye Aupai itu benar-benar sangat aneh Dan sekarang ketua Xiaoye Aupai kan dijabat olehmu Tapi, ia tidak melanjutkan lagi Sebenarnya ia ingin berkata Tapi nona cilik yang diseluruti setan tua seperti dirimu juga tidak seberapa cantik Hai Tiok melatih lagi beberapa kali dengan tekun Meski setiap kali masih salah Tiba-tiba terdengar suara orang berlari secepat terbang Putpeng Tojin memburu tiba sambil berseru dengan tertawa dan segera menerjang ke arah Hai Tiok Sungguh cepat benar larimu, ya hosyo cilik Hai Tiok Insyaf tak mampu melawan Segera ia putar tubuh hendak angkat langkah seribu Tapi si anak darah keburu membentaknya Lakukan menurut ajaran tadi Jangan takut karena tak sempat banyak berpikir lagi Segera Hai Tiok pentang mulut karung Ia kerahkan tenaga pada lengan kanan terus menghantam ke arah Putpeng Tojin setan alas Berani, kau lawan toya, cuwan besar, dan perat Putpeng Tojin sambil menangkis Aneh juga, imam yang ditakuti 36 tongcu dan 72 tocu itu ternyata tidak tahan sekali hantam Sedikit tubuhnya terhuyung-huyung Terus saja kepala Putpeng Tojin menyusup ke dalam karung yang dipantang Hai Tiok Girang Hai Tiok tidak kepalang, menyusul ia menutup pula Ih Sik Hiat menurut ajaran si anak darah tadi Ih Sik Hiat itu terletak di kanan-kiri tulang punggung Tapi Hai Tiok tidak mahir ilmu Tiam Hiat, dalam keadaan gugup tutukannya menjadi melenceng Sehingga kena yang Kang Hejat, suatu Hiat yang terletak di atas si Sik Hiat Rupanya Putpeng Tojin menjadi kesakitan Ia menjerit dan menerobos keluar lagi dari dalam karung Terus menjatuhkan diri ke depan sana dan tergelinding ke bawah gunung Sayang, sayang demikian terdengar si anak darah berseru gegetun Lalu ia memaki Hai Tiok pula, goblok, suruh kau tutuk Isik Hiat supaya dia roboh tak berkutik Kenapa kau tutuk yang Kang Hiatnya sebaliknya Hai Tiok tampak kaget dan bergirang pula Serunya wah, ajaranmu ini boleh juga, biarpun salah tutuk Tapi sudah membuatnya ketakutan setengah mati Sementara itu Oh Lotoa telah menerjang maju untuk menggantikan Putpeng Tojin Segera Hai Tiok memapaknya dengan menjinjing karung Katanya, Oh Lotoa, marilah jika kau pun mau coba-coba melihat sekali gebra Putpeng Tojin lantas dikalahkan Maka Oh Lotoa sangat waspada dan tidak mau men seruduk Ia angkat golok-golok poh yang locu yang berbisa itu dan menabas dari samping Haiya, celaka teriak Hai Tiok Dia pakai senjata, aku tidak sanggup melawannya Tadi tidak kau wajarkan kira melawan golok padaku Sekarang aku tidak keburu minta petunjuk lagi padamu Lekas pondong aku dan meloncat ke atas pohon sana seru si anak darah Dalam pada itu Oh Lotoa telah menyerang tiga kali kepada Hai Tiok Untung Oh Lotoa sudah jari lebih dulu padanya sehingga tidak berani terlalu mendesak Serangan yang dilancarkan itu lebih bersifat menggertak saja Tapi hal ini sudah cukup membawa Hai Tiok kebuakan dan terancam bahaya Maka demi mendengar seruan si anak darah, ia menjadi girang Pikirnya, ya, betul, menyelamatkan diri dengan meloncat ke atas pohon adalah kemahiran ku Tapi sebelum ia lari ke arah si anak darah tau-tau golok Oh Lotoa sudah berulang-ulang menyerangnya pula Seret, seret, dua kali tabasan selalu mengarah tempat yang mematikan di tubuh Hai Tiok Haiya, celaka teriak Hai Tiok gugup Cepat ia loncat ke atas melambung tinggi ke atas pohon cemara yayaiik besar Pohon cemara itu 4-5 meter tapi sekaligus Hai Tiok dapat mencapainya dengan mudah keruan Hal ini membuat Oh Lotoa terkejut Meski ilmu silat Oh Lotoa sangat tinggi, tapi dalam hal ginkang ia hanya biasa saja Pohon setinggi itu tidak mampu dicapainya Tapi sasaran utamanya memang bukan Hai Tiok Melainkan anak darah maka ia lantas memaki Hwasio setan jika memang pintar boleh berdiri saja selama di atas pohon Dan jangan turun habis berkata ia terus lari ke arah si anak darah Sekali pegang segera lahir baja anak darah itu dicengkeramnya dan diangkat ke atas Rupanya dia masih hendak menawan kembali anak darah itu Agar kawan-kawannya dapat ikut membacoknya masing-masing satu kali dan minum darahnya sebagai sumpah Hai Tiok menjadi khawatir demi nampak si anak darah kena ditawan musuh pikirnya Dia suruh aku membawanya ke atas pohon Tapi aku melarikan diri lebih dulu ke sini Padahal ilmu ginkang ini ku belajar dari dia Bukankah aku akan dikatakan manusia yang lupa budi dan tidak kenal kebaikan orang Karena pikiran demikian, segera ia lompat turun lagi Dia masih memegang karung G kosong itu Waktu melompat turun kebetulan mulut karung itu menghadap ke bawah dan terbuka lebar Dalam gugupnya karena ingin menolong eh si anak darah Tanpa pikir lagi Hai Tiok terus mengerudungkan karung itu pada kepada Oh Lotua Menyusul ia menutup pula punggung lawan Tapi tutukan ini tetap tak bisa tepat seperti ajaran si anak darah tadi Yaitu yang diincar mestinya isik hiat Tapi yang kena adalah sebelah bawah tempat Wijong Hiat Oh Lotua sendiri hanya mendengar ada angin menyambar dari atas Menyusul pandanannya menjadi gelap Apapun tidak kelihatan lagi Dalam kagetnya, goloknya terus membacok ke depan Tapi mengenai tempat kosong Kebetulan saat itu Wijong Hiatnya ditutup Hai Tiok Namun Oh Lotua tidak lantas roboh Hanya kedua lengannya terasa kesemutan, terang, golok jatuh ke tanah cengkeramannya Kepada anak darah itu pun menjadi kendur dan terpaksa dilepaskan Dalam gugupnya karena ingin melepaskan diri dari kerudungan karung cepat Dia mengelinding pergi Kesempatan itu digunakan Hai Tiok untuk memondong si anak darah Luimi loncat lagi ke atas pohon sambil berkata Wah, hampir saja Hampir saja air muka anak darah itu tampak pucat pasi Dan beratnya, dasar goblok nenek mengajarkan ilmu sakti padamu Tapi dua kali gebrak, dua kali salah menggunakan Hai Tiok menjudi malu, sahutnya Ya, ya, aku salah menutup tempatnya Lihatlah, kembali mereka datang lagi Kata si anak darah Waktu Hai Tiok memandang ke bawah Benar juga, selain Put Peng Tojin dan Oh Lotua berdua Bahkan tambah lagi liga orang lain Cuma mereka tidak berani sembarangan maju lagi Mereka hanya bicara dan tuding-tuding dari jauh Seorang di antaranya yang pendat gemuk mendadak Berteriak satu kali terus menjatuhkan diri ke atas tanah Lalu badannya yang bergelimbingan itu tampak memancarkan sinar putih yang gemerlapan Kiranya dia telah putar dua batang kampak pendek yang tajam dan menerjang ke bawah pohon Menyusul terdengarlah suara kerat Kerat berulang-ulang, kampaknya bekerja dengan cepat untuk menebang pohon Saking tajamnya kampak orang ini, tenaganya besar pula Tampaknya cukup belasan kali tabasan lagi tentu pohon seong itu akan tumbang Keruan Hetio kebuakan dan berulang-ulang berkata Wah, celaka Bagaimana ini dengan sikap dingin si anak darah berkata Gurumu Bu Gecu menyuruhmu minta belajar ilmu silat kepada Budak Hinadina dalam lukisan itu Nah, boleh kau pergi memohon padanya Jika Budak Hinadina itu sudi mengajarkan ilmu padamu Tentu sekaligus akan dapat kau bereskan lima ekor babi di bawah pohon itu Diam-diam Haliok sangat mendongkol Keadaan sudah kepepet Tapi anak darah ini masih mengejeknya Namun ia tidak berani membantah Hanya mengejar napas putus asa Dalam pada itu kapak si pendek gemuk di bawah pohon masih bekerja terus dengan cepat Dan pohon cemara itu mulai bergoyang-goyang Liri cemara juga rontok bagi hujan Tiba-tiba anak darah itu memberi petunjuk Kerahkan hawa murni dan pusat ke kikut hiat di pundak Lalu salurkan ke tian cin hiat di siku dan teruskan ke yang tihat di pergelangan tangan Putarlah tenagamu di antara ketiga hiat Ciu itu sehingga tiga kali Lalu kerahkan ke koan cium hiat di jari manis Nah, sudah mulai Belum begitulah sambil mengajar ditunjukkan pula tempat hiat Ciu yang dikatakan itu di tubuh Haitiok Ia tahu Haitiok sendiri tidak paham di mana letak hiat ciu yang dimaksudkan Maka harus ditunjuk secara jelas dengan memegang tempatnya Sejak mendapat saluran tenaga murni dari bu gecu Dapatlah Haitiok mengerahkan tenaga dalam yang hebat itu kebagian manapun sesukanya Demi mendengar petunjuk si anak darah Maka ia lantas menurut Terasa pohon sudah mulai miring dan akan tembang Cepat ia berseru Ya, sudah, tenagaku sudah siap Maka berkatalah anak darah itu Boleh petik berapa biji cemara dan incar baik-baik si pendek gemuk itu Boleh kepalanya atau dadanya Gunakan tenaga yang terhimpun di jari manis dan kelentikan biji cemara itu Haitiok mengiakan dan segera memetik biji cemara serta dijepit di antara dua jarinya Lekas selentik seru si anak darah Segera Haitiok kerjakan jarinya dan biji cemara itu terus menyambar bahwa secepat anak panah Cuma sayang, selamanya Haitiok tidak pernah belajar ilmu menggunakan amgi atau senjata rahasia Sehingga serangan itu milenceng agak jauh Peluk, biji cemara titik itu mengenai tanah dan ambles tanpa bekas Si pendek gemuk itu kaget juga oleh timpukan itu Tapi hanya tertegun sejenak Lalu kapaknya menebang lagi lebih cepat Hwasyo goblok, ayo coba sekali lagi Seru si anak darah Dengan rasa malu Haitiok menurut Tapi karena gemetar Sekali ini jaraknya menjadi lebih jauh daripada sasarannya Untuk melompat ke pohon di depan sana jaraknya terlalu jauh Dengan membawa diriku mungkin sukar untuk mencapainya Keadaan sudah bahaya Lebih baik kamu menyelamatkan dirimu sendiri saja Kata si ANAK darah Mana boleh jadi, sahut Haitiok Aku bukan manusia yang lupa pada budi orang Biar bagaimanapun juga aku pasti akan menolongmu sebisanya Jika benar-benar sudah tak berdaya Biar aku mati bersamamu saja Hwasyo bodoh, aku bukan sanak bukan kadangmu Buat apa kamu ikut mati bersamaku Kata anak darah itu Tapi, hektometer, kan juga tidak gampang bila mereka hendak membunuh kita berdua Boleh petik 12 biji cemara, pegang di tanganmu masing-masing 6 biji, kerahkan tenagamu dan siap untuk menimpuk Lalu ia pun mengajarkan kerah mengerahkan tenaga dan kerah menimpuk Maka sekali kedua tangannya bergerak 12 biji cemara lantas bertebaran bagai hujan Terdengarlah suara plak-plok beberapa kali kontan 4 orang roboh terjungkal Yang lupu tertimpuk biji cemara hanya si pendek gemuk saja Ia sempat menjerit kaget Lalu membuang kedua kapaknya dan lari ke bawah gunung dengan terbirik-birik Maka, tertampaklah di tanah salju situ darah berceceran Darah yang mengucur dari keempat korban yang menggelep tak tak berkutik itu Sehabis menghamburkan biji cemara Hai Tio khawatir kalau anak darah itu jatuh terbanting Maka ia sempat merangkulnya untuk kemudian dibawa loncat turun dengan pelahan Ketika melihat luka keempat orang itu sangat parah Ia sendiri menjadi terkesima Sebaliknya si anak darah lantas bersorak gembira Cepat ia merontak lepas dari rangkulan Hai Tio dan Segera menubruk ke atas badan Putpeng Tojin Ia tempelkan mulutnya di jidat Putpeng Tojin dan menghirup dah segar yang mengucur keluar itu Hi, apa yang kau lakukan? Teriak Hai Tio kaget Cepat ia pegang leher baju anak darah itu dan diangkat ke atas Kamu sudah membunuh dia sekarang aku mengisap darahnya sebagai obat Kenapa tidak boleh kata anak darah itu? Melihat mulut anak darah itu penuh berlepotan darah Apalagi meringis-ringis ketika bicara Hai Tio menjadi takut Perlahannya turunkan badan orang dan berkata Kau bilang aku sudah, sudah membunuhnya Memangnya apa dia masih hidup sahut anak darah itu Dan kembali berjongkok untuk menghirup darah lagi Melihat jidat Putpeng Tojin berlubang sebesar telur Hai Tio terkesiap Pikirnya, wah, celaka Biji cemara yang kusambitkan tadi telah bersarang di batok kepalanya Padahal biji cemara itu adalah benda lemas Ken, kenapa dapat menembus tulang kepalanya ketika ia periksa lagi korban yang lain? Ia lihat seorang terkena dadanfa Seorang lagi tenggorokan dan bagian hidung masing-masing kena satu biji cemara Semuanya sudah mati Hanya Oh Lotoa yang perutnya juga kena dua biji cemara Tampak masih kembang kempis dan merintih-rintih Namun belum mati Hai Tio mendekati Oh Lotoa dan memberi hormat padanya Katanya, Oh Sian Sing Tanpa sengaja telah kulukaimu Dosaku terlalu besar Sungguh aku sangat menyesal Huh, buat apa kamu bergurau lagi padaku Kata Oh Lotoa dengan gusar Ayolah boleh lekas Lekas bunuh aku saja dan habis perkara ah Mana aku berani bergurau dengan Cian Pwe Sahut He Tio Sungguh aku, aku Mendadak teringat olehnya sekaligus dirinya telah membunuh tiga orang Tampaknya jiwa Oh Lotoa ini juga susah dipertahankan lagi Terang dirinya telah melanggar larangan membunuh dari ajaran Buddha Seketika ia sangat menyesal dan sedih Tanpa terasa air mati bercucuran Sehabis kenyang mengisap darah Perlahan anak darah itu berdiri kembali Dilihatnya He Tio lagi sibuk membalut luka Oh Lotoa Sebaliknya badan Oh Lotoa tak bisa berkutik Namun mulutnya terus-menerus menghamburkan caci makian yang kotor dan keji luar biasa Dari kakek moyang sampai bapak ibu He Tio juga dimaki habis-habisan Namun He Tio masih terus minta maaf Katanya ya, ya, memang aku yang salah Sungguh aku menyesal Tapi tiada gunanya kau maki bapak ibuku Sebab sejak kecil aku sudah yatim piatu Bahkan siapa bapak ibuku yang sebenarnya juga titka tahu Maka percuma biarpun engkau memakinya Kutau perutmu tentu sangat sakit sehingga marah-marah Aku maklum dan tidak menyalahkanmu Sungguh aku tidak menduga timpukan biji cemara akan begini liai Ai, biji-biji cemara itu sungguh sangat aneh Mungkin biji cemara itu adalah sejenis yang istimewa dan tidak sama dengan biji cemara biasa Kakek moyangmu Apa bedanya biji cemara ini dengan biji cemara biasa Rnaki Ohlotoa Pendek kata, kelak kalau kamu mati tentu akan masuk neraka Dan dihukum masuk dalam wajan minyak mendidih dan dipanggang di tungku membara Dasar hosyo bangsat, lukangmu tinggi dan dapat menembinasakan aku Biarpun mati aku pun takkan menyesal karena memang kepandaianku kalah jauh Tapi buat apa kamu mesti pentang dacot senaknya Sudah melukai orang yang disalahkan biji cemaranya Hektometer, mentang-mentang kamu sudah berhasil menyakinkan pak beng cinggi Dan mestinya juga tidak perlu main menang-menangan Hektiok menjadi heran oleh dampratan Ohlotoa itu Sahutnya, hi, kau bilang pak Pak, ya, hari ini memang ujur keledai gundul kecil ini Kata esi anak darah dengan tertawa Sebenarnya ilmu sakti nenek pak beng cinggi ini adalah ilmu yang dirahasiakan Dan tak diajarkan pada siapapun juga Tapi kamu berhati sangat tulus Benar-benar lah mati bagi nenek Kelakuanmu ini sudah memenuhi syarat untuk menerima ajaranku Apalagi dalam keadaan kepepet ketika nenek perlu bantuanmu Eh, Ohloyoa, boleh juga pandanganmu ya Ternyata kau pun kenal nama ilmu yang digunakan hoesyo cilik ini Kedua meti Ohlotoa sampai melotot saking herannya Agak lama barulah ia berkata Siya, siapakah kau? Tadi engkau bisu, kenapa sekarang dapat bicara hektometer Berdasar apa kau berani tanya siapa deriku jengek esi anak darah? Lalu ia keluarkan sebuah botol porselan kecil Ia tuang dua butir pil kuning dan diserahkan kepada Haetioq Serta berkata, minumkan dia Haetioq mengiakan tanpa banyak bicara Ia terima kedua pil itu dan disodorkan ke mulut Ohlotoa Seketika Ohlotoa mengendus bau pedas yang sangat menusuk hidung Sehingga dia bersin beberapa kali Ia girang Girang kejut, katanya Bukan, kah ini Kiu? Kiu Chauan Him Chauawan?